1x24 jam itu harus dijelas apakah akan ditahan apa tidak Penetapan tersangka pagi bulan, ya itu kan sudah saya katakan Penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu Polisi sudah cepat, polisi sudah cepat bekerja Tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan apa Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka Karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu Berarti tersangkanya dia cuma agar tidak ada yang tertutus Polisi bekerja dengan jermat Mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa Bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya Tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit Kalau dipotong bagaimana yang dipotong kakitahuan semangat Dari situ kemudian dipanggil, tidak datang Kan tidak boleh paksa orang tidak datang sebelumnya Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka Apakah belum ditahan sampai jam ini belum Karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka Maka dalam waktu 24 jam Dia dinyatakan tersangka dan diperiksaan sana Dalam waktu 1x24 jam itu harus dijelas apakah akan ditahan atau tidak Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini Untuk ditahan atau tidak Nah apa alasan untuk ditahan Pertama prasarat utamanya itu Kalau ancaman hukum pidana nya minimal 5 tahun Ini lebih dari 5 tahun itu prasarat utama Yang kedua Kalau yang bersangkutan Dihawatirkan tidak mau kerjasama Dipanggil, menghilang Tidak datang dengan berbagai alasan itu Tidak mau kerjasama Yang ketiga Kalau penyidik khawatir yang bersangkutan Kalau pulang menghilangkan barang bukti Dan mengubah keadaan TKP Tempat kejadian perkara Itu bisa ditahan Lalu Dihawatirkan Mengurangi Apa namanya Mengulangi perbuatannya Kalau dikhawatirkan mengulangi lagi Kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan ya Itu bisa juga ditahan Nah apakah akan ditahan Nanti ditunggu saja Menurut saya syarat-syarat tentang itu Saudara bisa baca sendiri Apakah perlu ditahan atau tidak Yang penting pemerintahkan kerjasama Nah dalam pada itu Sambil menunggu keputusan Polri Untuk menahan Yang bersangkutan atau tidak Kami sudah mengantisipasi Untuk menjaga Manajemen Manajemen Atau penyelenggaraan Pondok pesantren Adzaitun Karena Pondok pesantren Adzaitun itu Sebagai sebuah lembaga pendidikan Pesantren Itu Tidak ada masalah Sehingga pemerintah memutuskan Untuk Menjamin kelangsungan pendidikan Sesuai dengan H-H konstitusional Para santri dan murid Sehingga Kita juga sudah Mengantisipasi mungkin Dalam waktu satu hari ini Saya akan sempurna Mengatakan Mengatakan rapat Dengan OPMK Dengan MENA Dengan Menda Dengan Menteri Dengan Menteri Dengan Menteri Dan dengan Gubernur Jawa Barat Akan koordinasi Untuk penanganannya Agar pendidikan Berjalan Sebagai mana Mestinya Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya